Kenangan Nabi tidak bisa dilepaskan dari kenangan Ibu dan Nabi Setiap orang yang mengingat Nabi tidak bisa dilepaskan daripada ingatan mengenang, ingat, mengingat Ibu dan Nabi Muhammad S.A.W. Cuma kurang ajarnya Wahabi begitu Wahabi bilang bapak ibunya Nabi dalam neraka Nah ini orang-orang goblok ini Orang-orang gak ngerti hadis ini Ada satu hadis Yang dimana disitu dikatakan Rasul berkata Abi Finnar, ayahku dalam neraka Itu hadis ada dua riwayat Pertama riwayat Hamad Ibn Salamah Kedua riwayatnya Ma'mar Ini dalam ilmu hadis ada namanya tarjih hadis Tarjih hadis itu diantara dua hadis Itu nanti dicari tahu mana yang paling rojih Mana yang paling kuat Nah saudara-saudara Hamad Ibn Salamah Menurut Alimam Suyuti, Alimam Gurtubi, Sa'ahiftu Hamad Ibn Salamah itu apalannya buruk di masa tuanya Sehingga kalau ditarjih Kalau dibandingkan mana yang paling kuat Maka riwayat Ma'mar yang lebih kuat Sedangkan riwayat Ma'mar tidak adalah Fad Nabi mengatakan ayahku dalam neraka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Nir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ihdinas surat al-mustaqim Surat al-lazina An'amta alayhim Ghairil maghububi alayhim Walad dal-dal-lin Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi Wa azwajihi wa duriatihi ajmain Fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairul huda huda muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umuri muhdasatuhu Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Jika kita berbicara iman Tentu Tidak terikat Dengan siapapun Melainkan hanya terikat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keimanan dan keyakinan Kepada Allah Bagi seorang mu'min Itu adalah utama Karena Merupakan Ideologi dasar Dari seluruh manusia Di dalam Mengabdihkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kemudian kita Jika dihadapkan Kepada Persoalan seperti Keluarga besar Nabi Yaitu diantaranya Kakek Nabi Paman Nabi Ayah Nabi Ibu Nabi Kita tentu semua akan Bertanya-tanya Dimanakah mereka Semuanya itu Di Sorgakah Atau di neraka Nah Hal itu tentu Memerlukan Kajian Ilmiah Dalam hal ini Saya ingin menanggapi Perkataan Habib Bahar Smith Yang saya kagumi Jadi saya ingin menanggapi Beliau Karena Beliau ini Memiliki keberanian Memiliki keberanian Hanya sayangnya Setiap kali Berdiskusi Selalu Disertai dengan kalimat Kurang ngajar Nah Kata-kata Kurang ngajar itu Dari sisi bahasa Tidak menunjukkan Adabnya Di dalam Berdakwah Nah Berkaitan dengan Ayah dan Ibu Nabi Sebenarnya dimana Mari kita juga Perlu Membaca Surat Yaitu Surat At-Tahrim Nah dalam Surat At-Tahrim Itu disebutkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daraballahu Masalah Lillazina Kafarum Ra'atan Uha Wa Ra'atan Lut Kanata Tahta Abdayni Min' Ibadina Salihayni Fakhonatahuma Falam Yugniyaan Huma Minallahi Shaya Wakila Wakila Itkhulannar Ma'addakhilin Allah Memberikan Perumpamaan Yaitu Tentang Istrinya Nabi Nabi Dan Istrinya Nabi Lut Keduanya Padahal Sebelumnya Adalah Hamba Allah Yang Shalehat Hamba Allah Yang Baik Fakhonatahuma Lalu Keduanya Itu Dikatakan Berkhianat Kepada Suaminya Falam Yudhniyaan Huma Minallahi Shaya Apa yang Dilakukan Dia Sebelumnya Itu Tidak Bermanfaat Sama 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 Kemudian Kita Melihat Juga Putra Nabi Nuh Alayhi Salam Termasuk Orang Yang Celakah Bahkan Allah Tidak Memasukkan Kepada Keluarganya Itu Yaitu Putra Nabi Putra Nabi Disebutkan Langsung Oleh Al-Quran Kemudian Yang Juga Disebutkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Azar Yaitu Bapaknya Nabi Ibrahim A.S. Sebagai Pembuat Berhala Tapi Kalau Orang-orang Syia Membantai Itu Bukan Bapaknya Tapi Pamannya Bapaknya Nabi Ibrahim Terah Jadi Dia Mengambil Alkitab Terah Itu Kalau Di dalam Alkitab Disebut Terah Yaitu Kitab Perjanjian Lama Disebut Terah Tapi Islam Mengenalnya Azar Itu Bapaknya Nabi Ibrahim Kalaupun Mau Dibuka Dalam Berbagai Tafsir Bapaknya Nabi Ibrahim Itu Azar Dan Yang Dikenal Terah Dalam Bahasa Alkitab Nah Itu Kalau Kita Ingin Lebih Jauh Mendalami Tentang Nabi Ibrahim Jadi Bapaknya Nabi Ibrahim Masuk Neraka Bahkan Adalah Toko Musrikin Tetapi Kemudian Ini Persoalan Nabi Kita Ayah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sebenarnya Dimana Itu Nah Sampai Dalam Sebuah Persoalan Jadi Jazakum Allah Khairan Ma Darajat Al-Hadis Alladhi Rawahu Muslim Min Tarik Hamad Ansabit An-Anas Anna Rasulullah Sallallahu Assalam Di Akhir Hadis Abi Wa Abuka Finar Fahal Hua Shaddun Haisu Innal Ba'da Yakulu Inna Hamad Soora Yuham Ba'da Takdimihi Fis Sunan Fis Sunan Yaitu Ketika Usianya Sudah Lanjut Ya Wa Khalaf Fih Hadih Riwayat Riwayat Siqah Am Innahu Sahih Haisu In A'lamun Nas Bisabit Al-Banani Hua Hamad Jadi Ini Mempertanyakan Tentang Hamad Sebagaimana Yang Dibahas Oleh Habib Bahar Bahwa Hamad Dan Ma'amar Itu Katanya Itu Sewaktu Masa Tuanya Yang Didasarkan Kepada Seorang Ulama Hadis Hafalannya Kacau Gitu Jadi Hafalannya Kacau Dikatakan Kacau Yaitu Waham Ada Wahamnya Terganggu Hafalannya Karena Usia Faktor Usia Itu Menurut Yaitu Kutipan Habib Bahar Semit Ketika Habib Bahar Semit Mengambil Dari Perkataan Yaitu Sandarannya Kemudian Bagaimana Yang sebenarnya Kita Baca dulu Hadisnya Hadassana Abu Bakar Bin Abi Shaiba Hadassana Affan Hadassana Hamad Bin Salama Ansabit An Anas An Narajulan Qala Ya Rasulullah Aina Abi Kola Finnar Falamma Qafada'ahu Fakola Inna Abi Wa Abaka Finnar Ayah Dan Ayahmu Sama-sama Dinerakan Yang Dipersoalkan Itu Dikatakan Wahadal Hadis Lam Yunfarid Bihil Imam Muslim Jadi Imam Muslim Itu Tidak Sendirian Di Dalam Meriwayatkan Hadis Ini Bahkan Banyak Sejumlah Ulam Yaitu Sejumlah Besar Dari Kalangan Ulama Hadis Yang Meriwayatkan Seperti Abu Daud Kemudian Ahmad Ibnu Habban Imam Bayhaki Abi Ya'la Al-Bazar Wa Gairuhim Wahuwa Hadisun Suhae Dan Hadis Itu Hadisnya Adalah Suhae Kama Akurad Alika Ahal Alam Bil Hadis Fakat Sahah Kullu Min Muslim Wa Ibnu Hibban Wal Jaws Jani Wal Bayhaki Wa Ibnu Kasir Wa Albani Wal Alwaini Dan Banyak Sekali Wa Fima Ya'qsub Muhammad Bin Sulaiman Fahuwa Kama Fahuwa Kama Dekartuha Anta Fa Inna Ahlal Almi Bil Hadis Qalu Inna Asbat An Nasi Fis Abit Al-Banani Hua Hamad Bin Salmah Wa Mimman Khalafahu Min Ahadin Fal Kaulu Kaulu Hamad Fa Kala Abu Hatim Al-Razi Kama Fil Alal Hamad Bin Salmah Asbat An Nasi Fisabit Wafi Ali Bin Zaid Wa Kala Hamad Bin Hambal Ahmad Bin Hambal Hamad Bin Salamah Asbat Fisabit Mim Makmar Nah Inhim Malah Dijawab Jadi disini Dikatakan Ya Saudara Disini Dikatakan Tentang Berkaitan Dengan Yaitu Muslim Tidak Hanya Meriwayatkan Sendiri Katanya Bal Huwa Inda Andid Kabir Tetapi Sebagian Besar Ulama Ulama Apa Sejumlah Besar Dari Kalangan Ulama Ulama Hadis Seperti Imam Abu Daud Imam Ahmad Ibn Hibban Bayhaki Abu Ya'la Al-Bazar Wa Ghairhum Dan Lain-lainnya Wahua Hadisun Sohe Dan Hadisnya Yaitu Mahmud Hamad Bin Salma Tadi itu Adalah Sohe Sebaga Hamad Hamad Salma Asbat Nasi Fisabit Jadi Hamad Bin Salma Itu Adalah Orang Yang Paling Yaitu Kuat Dalam Meriwayatkan Hadis Wafi Ali Bin Zaid Wa Kola Ahmad Bin Hamad Hamad Bin Salma Asbat Fisabit Bin Makmar Hamad Bin Salma Asbat Fisabit Yaitu Orang Yang Paling Kuat Dari Makmar Nah Makmar Marah Lemah Itu Katanya Dari Makmar Wakala Yahya Bin Ma'in Kalau Ditolak Itu Hamad Bin Salma Ini Ini Berbahaya Sekali Misalnya Hamad Bin Salma Yang Diucapkan Oleh Siapa Namanya Abib Bahar Bin Semit Itu Dia Menolak Makmar Berapa Banyak Hadis Dari Makmar Di Dalam Kitab Imam Bukhari Dalam Kitab Imam Muslim Menjadi Tidak Bisa Diambil Hadis Padahal Bukhari Itu Memasukkan Hamad Itu Dalam Yaitu Dalam Berbagai Kitab Nah Kalau kita Ingin Lihat Tentang Yaitu Hamad Bin Salma Kita Bisa Lihat Disini Kita Coba Melihat Di Dalam Sebuah Kitab Namanya Jami'ul Kutub Tis'ah Jadi Jami'ul Kuput Kutubus Jadi Kalau kita Lihat Disini Akan Kita Lihat Tentang Hamad Bin Salma Ini Banyak Sekali Coba Bayangkan Ibn Umar Kana Ida Dakhala Fis Salat Al-Kabir Dalam Kitab Suhaib Bukhari Itu Dalam Kitab Suhaib Bukhari Hamad Bin Salma Ini An-Ayub An-Ayub An-Nafi Dijadikan Sanatnya Imam Bukhari Disini Perlu Mungkin Habib Bahar Itu Perlu Sekali Jangan Gampang Bilang Bodoh Jangan Bilang Jahil Kepada Orang Tapi Lihat Dulu Kalau Misalnya Antum Menolak Hamad Bin Salma Berapa Banyak Hadis Nabi Yang Akan Gugur Karena Perbuatan Anda Tersebut Jadi Ini Jadi Kalau Kita Lihat Disini Berapa Banyak Hadis Yang Akan Gugur Karena Sebab Tuduhan Dari Habib Bahar Kita Lihat Juga Yaitu Hamad Bin Salma Wal Rabi Bin Muslim An Muhammad Bin Ziyad Ini Juga Dibicarakan Dengan Luas Siapa Hamad Bin Salma Ini Dengan Lugas Ya Nah Kalau Kita Lihat Hamad Bin Salma Ini Jadi Karena Adalah Hamad Bin Salma Berguna Bagiku Itu Daripada Ammar Yaitu Bin Abim Ammar Ya Yasa Al-Qaton Al-Imam Ahmad Hadassani Abu Husayma Kola Samitu Yasid Sa'id Ya'kulu Man Aroda Ayat Tubah Hadisan Hamad Bin Salma Fa'alaihi Yaitu Ba'fan Bin Muslim Kola Hamad Bin Salma Anziyatil Al-Imam Banyak Ini Sekali Keterangannya Tentang Hamad Bin Salma Intinya Begini Dari Kalangan Ulama Kalangan Ulama Itu Menyebutkan Ya Waqala Ibnu Muharrar Mahruz Anhu Siqah Ma'amun Waqala Hasim Bin Mursad Anhu Siqah Jadi Tentang Ma'amr Itu Semua Dikatakan Siqah Siqah Kemudian Jika Kita Lihat Tentang Ma'amr Ma'amuni Anhu Hamad Bin Salma Asbat An Nasi Fisa Betul Banani Min Ma'amr Jadi Lebih Kuat Dari Ma'amr Jangan Dibalik Habib Menguatkan Ma'amr Ini Ada Apa Sebenarnya Nah Ini Artinya Akhirnya Kitab Itu Justru Yang Lebih Banyak Menguatkan Itu Adalah Hamad Bin Salma Artinya Disini Kedudukan Hadis Itu Tadi Tidak Diragukan Kalau Kita Lihat Disini Pendapat Ulama Cukup Banyak Ya Kita Bisa Lihat Disini Nah Ini Banyak Sekali Ini Jadi Kitab Kitab Gundul Ini Jadi Itu Banyak Sekali Kalau Kita Lihat Disini Jadi Intinya Kalau Dibaca Maka Hamad Itu Jauh Lebih Kuat Dari Makmar Tidak Sebaliknya Seperti Yang Dikatakan Habib Bahar Bin Semit Yang Dikatakan Makmar Lebih Kuat Dari Hamad Bin Salma Terbalik Terbalik Jadi Gurunya Banyak Hamad Bin Salma Itu Salah Satu Imam Dari Kalangan Umat Islam Yaitu Dikatakan Fattamahu Fiddin Wahakada Qawlu Ahmad Bin Hambal Fih Jadi Itu Termasuk Orang Yang Jadi Imam Di Kalangan Umat Ibnu Mahdi Kawla Imam Ahmad Dikatakan Dikatakan Jadi Sabit Kemudian Siapa Hamad Bin Salma Ini Adalah Orang Orang Yang Memang Dikatakan Sangat Teliti Dan Banyak Sekali Itu Yang Menjadi Rujukan Beliau Untuk Lebih Jauh Lagi Bisa Dilihat Sumber 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 Tarikh Ibnu Mu'ain Riwayat Ad-Dawri Kemudian Ma'rifat Rijal An Ibni Mu'ain Biriwayati Ibnu Mahhus Kemudian Soalat Ibnu Junaid Li Ibni Mu'ain Tarikh Hasim Bin Mersad An Ibnu Mu'ain Tarikh Ad-Darimi Al-Illal Wal-Ma'rifat Rijal Li Ibn Madini Banyak Sekali Berkaitan Dengan Hamad Bin Salma Artinya Janganlah Dengan Mudah Memberikan Stempel Kepada Wahabi Kalau Belum Tuntas Belajar Jadi Bisa Ditelanjangi Justru Dari Perkataan Yang Disampaikan Antum Itu Bisa Ditelanjangi Jadi Jelas Sekali Hadis Itu Rawenya Yaitu Siapa Tadi Hamad Bin Salma Ini Bukan Saja Dipakai Muslim Tapi Dipakai Bukhari Banyak Sekali Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Artinya Kalau Hamad Bin Salma Ditolak Itu Berapa Banyak Hadis Dan Tentu Saja Antum Tidak Tahu Kapan Hadis Itu Diriwayatkan Yang Diterima Oleh Hamad Kapan Itu Pikunnya Kapan Apakah Ketika Meriwayatkan Hadis Itu Dasarnya Apa Kan Harusnya Begitu Jadi Tidak Mudah Mengeluarkan Statement Pernyataan Yaitu Tadi Seperti Yang Dikatakan Kurang Ajar Dan Sebagainya Padahal Belum Baca Jadi Hamad Ini Luar Biasa Memang Jadi Perbincangan Yang Ternyata Disitu Lebih Kuat Dari Makmar Dalam Bidang Hadis Artinya Makmar Itu Menjadi Persoalan Masih Di kalangan Ulama Ulama Hadis Itu Jadi Tentang Abi Wa Aba Kafinar Itu Dari Sisi Ilmu Hadis Sangat Kuat Tidak Terbantahkan Mungkin Apa Mau Meniru Sia Kalau Dalam Sia Itu Pada Akhirnya Itu Dimaksud Abi Wabaka Finer Itu Bukan Kata Abi Itu Bukan Bapaknya Berarti Yaitu Pamannya Lah Ini Bukan Saja Berbicara Bapak Pamannya Dan Sebagainya Yang Selama Ini Diklasifikasikan Sebagai Pengenut Agama Fatrah Jadi Itu Intinya Berkaitan Dengan Hadis Kalau Dilihat Dalam Riwayat Panjang Tentang Rasulullah Datang Kekuburan Ibunya Aminah Kemudian Minta Ampun Kepada Allah Dalam Ibnu Kasir Rasulullah Menangis Minta Ampun Kemudian Begitu Menangis Ditanya Oleh Sahabat Ya Rasulullah Kenapa Menangis Saya Memintakan Ampun Ibuku Tapi Allah Tidak Memberikan Izin Nah Itu Jadi Ibunya Itu Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Tentang Aminah Ketika Ketika Ditanya Ketika Dijadikan Sebuah Tafsir Oleh Ibnu Kasir Dalam Kitab Tafsirnya Tafsir Ibnu Kasir Karenanya Di dalam Hal ini Berkaitan Dengan Bapak Ibu Nabi Dari Perspektif Ilmu Hadis Karena Habib Itu Berbicara Tentang Tarjeh Tadi Tarjeh Ternya Juga Salah Harusnya Kalau Membaca Makmar Itu Wah Banyak Cacatnya Sekali Itu Kalau Dibaca Itu Dalam Ilmu Hadis Banyak Cacatnya Jadi Kalau Kita Lihat Berkaitan Dengan Makmar Misalnya Ini Katagori Tadi Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Para Ulama Hadis Jauh Lebih Kuat Hamad Bin Salma Dibandingkan Makmar Oleh Karenanya Makmar Ini Juga Kalau Kita Lihat Namanya Maitu Makmar Bin Rashid Al Azadi Al Hadani Abu Urwah Ibnu Abi Amru Al Basri Al Bisri Al Yamani Al Son'ani Itu Banyak Nama-namanya Hua Makmar Bin Abi Amru Abu Urwah Terkenal Dengan Sebutan Abu Urwah Basrah Yaman Ya Makmar Itu Jadi Kalau kita Lihat Disini Makmar Menjadi Perbincangan Tersendiri Tersendiri Dalam Ulama Hadis Jadi Banyak Sekali Pendapat Pendapat Ulama Tentang Makmar Ini Bermacam Macam Dikatakan Rajulun Soleh Sikohafet Wallahu Mayunkiru Kola Abu Hatim Soleh Ada Lagi Yang Memberi Cangkan Dari Sisi Lainnya Juga Ada Yang Memberikan Penilaian Tentang Siapa Makmar Itu Ini Kalau Saya Baca Dalam Dalam Apa Namanya Kitab Bayan Atir Rawi Itu Bayan Atir Rawi Penjelasan Tentang Rawi Yaitu Nama Makmar Tadi Nah Mengenai Makmar Ini memang Luas Pembicaraannya Di kalangan Ulama Hadis Oleh Karenanya Berkaitan Dengan Makmar Ini Antara Hadis Makmar Dan Hadis Siapa Namanya Hamad Bin Salma Ya Lebih Kuat Yang Hamad Bin Salma Bukan Yang Makmar Barangkali Itu Saja Dari Saya Saya Tidak Ingin Berpanjang Membahas Yang Jelas Kalau Ditanya Dimana Ayah Ibu Nabi Hadis Lebih Kuat Hamad Yang Mengatakan Abaka Abi Wa Abuka Finnar Jadi Abi Ayah Dan Ibuku Fin Apa Ayah Dan Bapakmu Itu Finnar Itu yang Ada Di Dalam Hal Ini Kalau Kita Lihat Perbincangan Dari Sisi Ilmu Hadis Luar Biasa Detail Luar Biasa Ya Tidak Mungkin Kalau Kemudian Saya Bisa Mengingkat Pada Malam Ini Secara Penuh Yang Jelas Itulah Hadis Untuk Membanta Pendapatnya Yaitu Habib Bahar Semit Mudah Mudah Habib Bahar Semit Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Dilindungi Oleh Allah Dan Makin Diberi Ilmu Agar Bisa Mencapai Kebenaran Di Dalam Penelitian Bidang Hadis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh